Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan, dan tentunya yang paling anda nantikan. Terima kasih atas sokongan anda semua, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng, like, komen, dan share. Salam sejahtera berita hari ini, tindakan Putri Sarah bakal hukum Ira dan suami, Peguam Deda Maksud Hakam. Kisah perjuangan Putri Sarah Liana memfailkan tuntutan talak terhadap Samsul Lusof boleh disifatkan membuka jalan kepada golongan wanita teranyaya di luar sana. Pada semalam dia berkata bakal melantik hakam, sekiranya Samsul masih berdegil untuk melepaskannya. Hakam adalah proseding melibatkan orang tengah, hakam bukan sesiapa saja, you boleh pilih. Rinalum yang pernah mempunyai pengalaman sebagai peguam menjelaskan lebih lanjut tentang konsep hakam. Ringkasnya, hakam boleh diaplikasikan sekiranya suami masih ingin lafaz talak, walaupun sudah ada aduan dan pembicaraan dibuat di mahkamah. Biasanya, hakim akan melantik ibu bapak kepada suami istri itu untuk menjadi hakam bagi berbincang lagi tentang kemelut yang berlaku. Hakam is a good thing, you bincang tapi dengan campur tangan keluarga. Jika proses berbincang masih gagal juga, saat itulah hakam berhak membuat keputusan untuk melafazkan. Terima kasih telah menonton!